Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman kebetulan pagi ini kami berada di peternakan kambing perah jadi kita akan mencoba menceritakan sekaligus penjawab mumpung ini ada contohnya jadi pertanyaannya kemarin mas kambing saya itu sudah kawin dan usia setelah kawin itu sekitar 2 bulanan lalu kenapa kok nafsu makannya turun teman-teman nah itu apakah gagal bunting atau bagaimana mas nah kebetulan di kandang teman kami ini ternak kambing perah itu ada contoh di bagian barisan ini itu ada 2 yang sedang bunting yaitu yang sebelah kanan saya ini kemudian sama yang lagi rebahan ini teman-teman jadi kita menceritakan dari runutnya dulu ya teman-teman biar lebih enak terkait gejala atau yang di alam kambing yang dialami oleh teman kami yang bertanya di video sebelumnya jadi pentingnya enaknya kita menyekat atau membuat kandang baterai untuk indukan itu kita bisa memonitor pakan yang diberikan di tiap-tiap kandang baterai itu sudah habis atau masih itu atau sudah berkurang berapa bagian dari pakan yang kita berikan nah di ternak kambing perah itu biasanya sebelum di perah baik pagi maupun sore itu diberikan konsentrat seperti ini nanti setelah di perah baru diberikan pakan kering kangkung kering atau bisa juga hijauan sebagai untuk memperlancar dari rumennya kambing tersebut nah jadi di pagi ini kita melihat langsung bahwa pakan yang disini itu relatif masih utuh kemudian ini sudah relatif habis ini tidak bunting ya teman-teman terus ini yang bunting itu juga hampir sama ini lengkap kehabisannya dari yang bunting sebelah kiri saya dengan yang tengah yang tidak bunting ini sedangkan yang ini ini bunting itu ini masih relatif utuh nah kalau yang ini memang ambingnya besar itu karena kemarin habis melahirkan teman-teman sekitar tiga mingguan yang lalu jadi perlu teman-teman ketahui khususnya peternak pemula bahwasannya untuk indukan itu memang ada semacam apa teman-teman ngidam bahasanya ngidam kalau bahasa jawanya itu kita ngidam nah jadi tidak hanya manusia saja yang ngidam nah termasuk tentang apa minuman yang di kandang itu juga bisa kita cek berkurang utuh atau tidak itu kelebihannya jika kita apa kita berikan di kandang bateri nah ngidam disini juga berlaku untuk indukan yang sedang bunting teman-teman nah jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena memang realitanya ada juga rekan kami yang selain disini itu juga ngalamin artinya ada betina yang bunting itu nafsu makannya itu berkurang seperti ini nah apakah itu artinya kondisinya tidak sehat atau malah sehat tetap sehat nah itu teman-teman tetap perhatikan karena ada jam-jam tertentu dia itu berubah jam makannya ada juga yang seperti itu ada juga yang memang mungkin dia itu di janinnya itu sedang ada kontraksi sehingga saat ini dia itu belum nyaman atau enak makan nah begah seperti ini apa kalau sudah diperah itu baru dia itu merasa lapar banget lapar yang sangat itu setelah diperah nah dari itu kita peternak tidak perlu merasa panik justru teman-teman silahkan untuk ngecek apa dari pergerakan janin yang di dalam perut itu sangat kita rekomendasikan kalau di dalam perutnya itu masih ada pergerakan janin teman-teman berarti aman artinya janin kambing itu masih dalam kondisi sehat teman-teman nah lalu hal support apa sebagai peternak yang kita harus berikan ke indukan yang hidam seperti itu nah paling teman-teman itu silahkan diberikan kalau ini kan sudah konsentrat ya artinya memang sudah mineralnya sudah komplit protein pakannya sudah komplit jadi teman-teman tinggal mensupport dari misalkan seperti pemberian vitamin atau seperti minyak ikan itu juga bisa artinya minyak ikan itu seperti kapsul itu diberikan juga bisa dan hindari untuk melakukan penyuntikan yang tidak perlu atau malah justru membahayakan karena kalau peternak itu malah panik itu biasanya malah kita cek apakah ini ada kecenderungan cacing perlu kita injek atau sontik obat cacing atau perlu kita obati penyakit yang lain itu jangan teman-teman karena bunting itu dilarang sekali untuk kita memberikan obat melalui sontik kepada tubuh indukan yang sedang bunting jadi kejadian midam untuk indukan itu memang yang sedang bunting itu ada kalanya yang seperti itu teman-teman tapi tidak semuanya tetapi kalau kita tidak membuat kandang baterai untuk indukan apalagi indukan yang sedang bunting itu di koloni itu nanti kita tidak bisa monitor indukan mana yang makannya itu lahap dan indukan mana yang makannya itu sedikit atau bahkan belum habis makannya nah seperti itu nah kebetulan kandang-kandang perah disini itu semuanya memang di baterai karena ini khusus untuk kandang yang memang kandang produksi susu untuk yang diperah maka dari itu semoga melalui video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman penonton kemarin yang menanyakan kami misalnya itu ada yang sudah kawin sekitar 2 bulan tapi kok belum tapi kok napsi makannya itu kok malah berkurang itu bagaimana nah kalau teman-teman makannya memberikan makannya itu bijuan bukan konsentrat seperti ini teman-teman silahkan mencari sementara ampas tahu misalkan kemudian polar bisa juga kemudian teman-teman untuk air minumnya diberikan air garam bisa juga artinya hijauan apa yang memang disenangi oleh kambing betina teman tersebut jadi kalau disini kan memang yang saya contohkan dari pakan konsentrat ini teman-teman ini yang belum habis utuh ini kambing yang tidak bunting tapi habisnya sekian sementara ini yang bunting habisnya juga hampir sama dengan yang ini tapi kalau teman-teman memberikan pakannya itu hijauan ya teman-teman silahkan mencari pakan hijauan jenis hijauan yang barangkali disenangi oleh dia kalau seperti itu barangkali teman-teman nanti bisa menemukan dia itu sebenarnya sedang hidampakan hijauan jenis apa nah itu mungkin teman-teman cerita dari kami untuk menjawab pertanyaan tersebut silahkan untuk teman-teman penonton memberikan tatatan di kolom komentar barangkali ada tambahan informasi atau pertanyaan kita nanti coba bisa membaca untuk membalas komentar teman-teman tersebut nah itu besar sekali teman-teman ambingnya yang diperah salah satu kamu yang berah disini nah ini juga ambingnya cukup besar sekali teman-teman bahkan tidak luput juga jawa randu beberapa jawa randu disini pun juga diperah susunya jadi kita tidak kalau jawa randu itu tidak melihat ciri fisiknya atau fenotipnya tapi juga ambing susunya ini kebetulan peranakan dari jawa randu maksudnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh